Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan memberikan spoiler lanjutan One Piece Chapter 989 Setelah pada video sebelumnya kami memberikan spoiler singkatnya Namun kali ini spoiler yang muncul lumayan banyak Dan cukup mengungkap garis besar dari Chapter 989 Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama Intro Kisah dari cover story masih mengenai perjalanan BG Yang tak kunjung usai diperlihatkan oleh Oda Sensei Entah sampai kapan Oda Sensei mengakhiri cover story tentang perjalanan BG Nah, dalam cover story kali ini Spons menunjukkan Leontyn yang berisikan foto dirinya bersama dengan dua anaknya Yaitu Lola dan juga Chifon Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar adalah ayah mereka Foto tersebut diambil saat Pons diusir dari kamar Big Mom Dan isi dari foto tersebut juga memperlihatkan sebagian kaki dari Big Mom Di awal cerita kita diperlihatkan bahwa Han Kaido terkejut dan ketakutan Mereka mulai melarikan diri sejak mereka tahu Big Mom akan mulai menghilang Dan mereka tidak ingin tinggal di sana karena bisa saja Big Mom juga menyerang mereka Di sisi lain, Luffy mulai memanjat ke atas atap Onigashima Untuk bergabung bersama Kinemon dan juga yang lainnya Untuk melawan Kaido beserta sebagian anak buahnya Luffy memberitahu kepada Shinobu bahwa Yamato berada di pihak mereka Meskipun ia adalah anak dari Kaido Pipi Yamato mulai memerah ketika dia mengatakan kepada Momonosuke Jika dia adalah Oden dan siap untuk melindungi Momonosuke yang merupakan anaknya Mendengar hal itu, Momonosuke dan juga Shinobu sangat tergejut Dan lari dari Yamato seakan tak percaya jika ayahnya berubah menjadi seorang wanita Setelah Frankie menyerang Big Mom menggunakan Kurosai dan terhempas ke tanah Big Mom kembali bangun tanpa ada luka sedikitpun Di sini, Big Mom terlihat sangat marah dan bersiap kembali menyerang Frankie Para bos Yakuza mendiskusikan bahwa mereka harus pergi melawan Tobi Ropo Untuk menghemat lebih banyak waktu Daripada membuang-buang waktu melawan bawahan Kaido Dalam hal ini yang disinggung adalah para Gifter Frankie memperkenalkan dirinya kepada Big Mom Nami meminta kepada Frankie untuk berlari Karena dia bukan lawannya mengingat Big Mom adalah salah satu dari Yonko Frankie berkata, mengapa kita harus lari hanya karena dia seorang Yonko Apakah kau masih berniat untuk menjadi kru bajak laut Mugiwara yang akan menjadi Raja Bajak Laut? Setelah itu, Frankie akan menembakkan serangan laser ke arah Big Mom Tetapi sebelum menembakkan laser, tiga sosok Numbers muncul dan mereka sedang dalam keadaan mabuk Big Mom mengatakan mereka adalah versi gagal dari raksasa kuno yang dibeli Kaido dari Pang Hazard Di sini diperlihatkan salah satu anggota Numbers memegang Barak Kyo Tanks yang di dalamnya ada Usopp dan juga Chopper Frankie dengan cepat langsung menembakkan laser di wajah Numbers yang membawa Barak Kyo Tanks Nah, di saat Big Mom akan menyerang Frankie Yang di dalam hal ini, Big Mom memanggil Frankie dengan sebutan Iron Man Sebelum menyerang, rupanya Jinbe dengan sigap langsung memegang lengan Big Mom dari belakang Dan melemparkannya ke tanah Tak mau ketinggalan, Robin menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengikat Big Mom dengan tangan yang muncul dari tanah Dan menggulingkan Big Mom sampai jatuh ke sisi lain ruangan Nah, di sini Jinbe mengatakan jika Big Mom akan segera kembali marah dari sebelumnya Frankie mengungkapkan inilah waktu yang pas untuk merakit Frankie Shogun Di sisi lain, Luffy naik ke panggung utama dan bertemu dengan Zoro Yang kebetulan muncul dari pintu belakang panggung Mereka memutuskan pergi ke atas kastil untuk menyusul Kinemon dan lainnya Agar mereka bisa bersama-sama menghadapi Kaido Dan menyerahkan Big Mom pada Jinbe dan lainnya Zoro memegang Luffy lalu dia menggunakan Gomu Gomu no Rocket untuk terbang ke atas Namun rupanya, Queen menyadari tindakan Luffy ini dan Queen berubah menjadi wujud Zoannya Dan menarik Luffy dan Zoro menggunakan mulutnya Di atas kepala Queen, kita bisa melihat King dan para Gifter terbang lainnya Yang menunggu untuk menghalangi siapapun yang ingin pergi ke atas kastil untuk menyerang Kaido Pada chapter sebelumnya, Sanji yang berhasil menyelamatkan Momonosuke Harus mendapatkan serangan dari King yang saat itu berubah menjadi wujud Zoannya Serangan ini membuat Sanji tak bisa berkutik hingga membuatnya membentur bangunan dengan kecepatan tinggi Dalam chapter kali ini, nasib Sanji diperlihatkan Ia tidak mengalami cedera serius Hal ini dikarenakan oleh red suit yang Sanji pakai memiliki perlindungan yang cukup bagus dari berbagai serangan Nah, Queen yang tadinya menangkap Luffy dan Zoro menggunakan mulutnya Dan kini, Queen tanpa ampun langsung melemparkan mereka kembali ke lantai Di sisi lain, kakek Hyo yang melihat banyaknya musuh-musuh kuat yang akan aliansi Luffy hadapi Tapi dia terlihat tersenyum dan mengatakan bahwa meskipun banyak rintangan Ia yakin jika Luffy beserta aliansi di akhir pertempuran nantinya Di akhir One Piece chapter 989 nantinya Kita akan diperlihatkan sebuah adegan epic yang sangat langka terjadi Setelah Luffy gagal menuju ke atas atap kastil Dan Jinbei dan lainnya mampu memberi pelajaran kepada Big Mom dan juga Numbers Semua kru topi jerami berkumpul menjadi satu dan bersiap untuk menghadapi musuh mereka bersama-sama Yaitu mulai dari Big Mom, King, Queen, dan juga Numbers Tentu melihat adegan epic ini mengingatkan kita pada alur Ennis Lobby Saat rombongan Luffy berusaha menyelamatkan Robin yang saat itu ditangkap oleh agen pemerintah dunia Dalam alur itu, kita melihat kekompakan mereka saat menyelamatkan Robin Nah kali ini, apakah kita akan disuguhkan kembali kekompakan mereka dengan jumlah kru yang tentunya jauh lebih banyak Semoga saja Oda Sensei membuat kita terkagum-kagum kekompakan kru topi jerami Dalam menghadapi Big Mom, King, Queen, dan juga Numbers Oke itulah spoiler lengkap yang kami berikan Dan bagi nakama yang penasaran spoiler gambarnya bisa dilihat pada akun Instagram Anime Haki Terima kasih Terima kasih